selamat datang di channel dunia si kembar baik teman teman ya pada kesempatan yang singkat ini ya saya akan memberikan informasi yang bagi yang sudah monetisasi youtube nya dan mencukupi ya untuk ditransfer ke rekeningnya dari hasil pendapatan iklan di video video yang sudah dimonetisasi bahwasannya kita mengumpulkan dolar dari tanggal 1 teman teman sampai tanggal berapa ya tanggal sampai tanggal 21 sama kemudian di tanggal 10 teman teman ini di tanggal 10 ini bagi yang sudah gajiannya di tanggal 10 antara rentang ini di tanggal 10 itu sudah apa sih sudah dikabarkan ke adsense ya sudah di di apa ditampilkan di adsense ya pendapatan kita dari tanggal sekian itu masuk ke adsense di tanggal 10 teman teman pokoknya tanggal 10 muncul muncul nominal jumlah pendapatan kita gitu ya selama satu bulan di bulan kemarinnya gitu teman teman jadi ditampung di adsense di tanggal 10 ditampung di adsense ya kemudian dari adsense nanti akan dikirimkan ke rekening akan dikirimkan ke rekening ya ini dari adsense ya dari adsense dikirim ke rekening pada tanggal 21 sampai 22 seperti itu teman teman gimana ya cara menjabarkan ya pokoknya tanggal 10 itu dari YouTube ya ini dari YouTube dari YouTube ke adsense nah dari YouTube ke adsense tanggal 10 jadi di adsense sudah tertera nominal berapa kita akan gajian untuk tanggal 21 atau 22 paling telah tanggal 22 jadi dari tanggal 10 itu udah ditampilkan di di adsense kita nominal angka nominal rupiah dalam bentuk rupiah di tanggal 10 masuk ke adsense dan di tanggal 21 nya akan diluncurkan ke bank nah seperti ini teman teman saya buka ya teman teman pendapatan pendapatan-pendapatannya ya kita buka ke analistik kemudian kita ke menu pembayaran di samping sini teman teman menu pendapatan menu pendapatan nih teman teman ini penghasilan di bulan Maret ini penghasilan di bulan Maret dibayarnya di bulan April tepat tanggal 21 ataupun tanggal 22 gitu teman temannya jadi pendapatan di bulan Maret dibayar di bulan April di tanggal 21 sekarang tanggal 21 pas banget ya teman-teman dan jika sudah memenuhi syarat untuk ditransfer yaitu sebesar 1,3 juta ya ini syarat-syarat ditransfer ke rekening 1,3 juta jadi teman-teman akan dikirimkan email berupa pemberitahuan kalau saya bilang ini seperti slip gaji ya teman-teman ya kayak slip gaji begitu dan seperti ini bentuk slip gaji YouTube itu seperti ini teman ini belum saya buka teman-teman ya ini masih warna hitam kelam artinya belum saya buka ini tanggal 21 teman-teman jadi setiap tanggal 21 kalau sudah mencukupi sebesar 1,3 juta paling minim ya ini syarat minimum ya syaratnya 1,3 juta kalau di bawah 1,3 juta misalkan baru satu juta teman-teman itu enggak akan ditransfer ya ke rekening pokoknya minimal 1,3 juta nanti kita akan dapat notifikasi di Gmail ataupun pesan dari Google payment atau adsense ini dari hasil adsense ya teman-teman ya nah ketika kita dikirimkan slip gaji seperti ini misalkan saya buka teman-teman dia memberitahukan si adsense ini kepada kita bahwa dari adsense sudah ditransfer ke rekening masing-masing yang terdaftar di adsense tersebut ya di sini ada tulisan waktu 5 hari kerja sebenarnya tidak perlu menunggu 5 hari jika hari ini kita mendapatkan email di pagi hari misalkan di pagi hari biasanya sore harinya sudah ditransfer ya ke rekening nah kalau di ads dari email kita sudah dikabarkan pembayaran pembayaran seperti ini nanti di Google adsense sudah 0 lagi kena riset lagi teman-teman nah jika Google adsense sudah memberikan email pesan masuk ke email bahwa uang sudah ditransfer pendapatan dari YouTube sudah transfer dan itu artinya uang yang ditampilkan di adsense berubah menjadi 0 lagi begitu juga seterusnya ke depannya seperti itu karena uangnya sudah ditransfer ke rekening ya nah kita ke bagian pembayarannya pilih YouTube ya teman-teman karena di sini ada dua ada pembayaran adsense nah seperti ini teman-teman ini sudah hilang artinya ini uang sudah ditransfer ke rekening kita masing-masing dengan nominal minimal 1,3 juta yang nggak boleh kurang dari 1,3 juta harus di atas lebih bagus dan di bawah 1,3 tidak akan ditransfer ketika ini berubah menjadi 0 di riset terus sudah mendapatkan notifikasi email ataupun strip gaji lah kalau saya bilang ya maka kita boleh mengecek rekening masing-masing saya akan cek rekening saya teman-teman apakah pada pukul hari ini pada pukul 5 sore sudah ditransfer itu tidak perlu 5 hari teman-teman biasanya paling telat ya tanggal 22 paling telat ya teman-teman tidak mungkin sampai 5 hari karena saya belum mengalami kendala sampai lama seperti itu paling telat tanggal 22 kadang pagi kadang sore kita buka aja teman-teman lebih-lebih ya kita cek ya transaksi apakah sudah masuk ke rekening bank saya kita biasanya ngecek ya di kalau menggunakan mandiri ya kita pilih aja yang ini ya teman-teman untuk mengecek apakah ada transferan masuk dari Google AdSense nah disini ternyata sudah teman-teman nah bedanya seperti ini ya disini transfer rupiah teman-teman nah dari transfer dari Citibank dan Google Irrelan LTD ya seperti itu dan ini nominal uangnya teman-teman maaf saya sensor ya gaji saya ya ya kurang lebih segitulah teman-teman oke teman-teman seperti itu ya penjabaran gaji YouTube itu tanggal berapa saja terus bagaimana prosedurnya ini saya jelaskan ribet atau kagak yang jelas saya sudah menjelaskan ya teman-teman ya oke terima kasih teman-teman sudah menyimak tips ataupun informasi dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati